Justin Frederick mengalami luka di sekujur tubuhnya, seusai dianiaya oleh pengemudi mobil berplat RFH. Insiden tersebut terjadi di ruas tol dalam kota Jakarta pada Sabtu 4 Juni 2020. Kondisi terkini Justin dijelaskan Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kompes Pol Endra Julpan. Ia mengatakan bahwa korban mengalami luka di wajah bawah mata kanan, leher hingga bagian ketiak kanan, jari tangan, hidung dan mulut serta di bagian punggungnya ikut terluka. Foto kondisi wajah Justin yang babak pelur pasca kejadian juga diketahui viral di media sosial. Diketahui Justin merupakan anak dari politisi PDI Perjuangan Indah Kurniawati dan adik dari artis Verlita Avelin. Verlita mengungkapkan akibat boge mentah dari Faisal, pembuluh darah mata Justin Frederik pecah. Tak hanya itu, hidung adiknya juga hancur sehingga mengeluarkan darah segar. Matanya mungkin ada pembuluh darah pecah dan hidungnya disuai berdarah ngucur. Ungkap Verlita Avelin dalam jumpa vers. Yang kami khawatirkan itu luka dalam karena badannya lebam dan bengkak kena beton tol, terbentur jatuh nabrak pinggiran tol ada di video, kata Verlita Avelin. Ibu Justin Frederik Indah Kurniawati mengatakan Justin juga mengalami muntah-muntah setelah membuat laporan polisi beberapa saat setelah terjadi penganiayaan. Sampai akhirnya, keluarga memutuskan untuk membawa Justin ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Anak saya pulang dari Polda membuat laporan, istirahat dan muntah-muntah, kata Indah. Kemudian, pada buku 19.00 waktu Indonesia, pada tanggal yang sama, 4 Juni, ini pelaku menyerahkan diri dengan cara datang ke kantor Subitresmo Polda di Turjaya untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian karena alat bukti pendukung terkait dengan terjadinya arpidak bidana ini, sehingga pendidik setelah memperiksaan, meletakkan setoran sebagai tersangka atas nama Paisal Marsevesmo. Kemudian, pasal yang disangkakan adalah pasal 351 KVP dan atau pasal 170 KVP dengan bidana penjarapan lama 9 tahun negara. Terima kasih telah menonton!